Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi semua insan kesehatan di Provinsi Jambi yang telah bekerja keras untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang sifatnya pencikahan maupun yang sifatnya pengobatan. Hal tersebut disampaikan Sudirman saat memimpin apel gabungan jajaran kesehatan di lapangan RSJD Provinsi Jambi Senin pagi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Brita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Brita Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui seluruh Brita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindaudina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjadi pembina apel gabungan jajaran kesehatan yang dikelar di lapangan Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi Senin 8 Januari 2024 pagi. Apel gabungan jajaran kesehatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebanggaan serta cinta tanah air, pengabdian terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta untuk menumpukan disiplin pegawai ASN di lingkup instansi pemerintahan Provinsi Jambi. Mengawali sambutannya, Sekda Sudirman mengucapkan apresiasi kepada semua insan kesehatan. Apel gabungan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang kesehatan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kemajuan Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, Sudirman meminta seluruh OPD dan instansi terkait untuk bekerja sebaik-baiknya dan terus berupaya meningkatkan kinerja membantu gubernur dan wakil gubernur dalam mewujudkan visi pembangunan. Lebih lanjut, Sudirman mengatakan pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran amat berharga bagi semua. Bahwa kerjasama, kesatu paduan, dan sinergita sangat diputuhkan untuk menangani permasalahan kesehatan. Untuk itu, ia tekankan, sinergi adalah salah satu kuncinya. Ini penting dilakukan nih, apel gabungannya untuk kesehatan, terutama dinas kesehatan berserta jajahannya. Ada juga dari PP POM, kemudian ada Polterkes, terus kesehatan pelabuhan. Ada dinas kesehatan, ada rumah sakit umum, ada juga rumah sakit jiwa. Ini bagian penting dari sinergi, koordinasi, dalam bincang-bincang, kumpul-kumpul begini juga bisa saling dikomunikasikan. Apa permasalahan, apa solusi yang bisa diatasi terkait dengan masalah kesehatan. Saya pikir ini bisa menjadi bagian rutin, kalau pun toh nggak sebulan sekali, tiga bulan sekali, bisa terus direalisasikannya. Ini juga membangun kebersamaan, seperti kita juga melakukan kebersamaan pada saat menangani COVID-19. Jadi kebersamaan tetap dijaga, sinergi tetap dibangun, masalah bisa diselesaikan. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jampi, Iwan Hendrawan. Bahwa apel gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, pelayanan di bidang kesehatan, termasuk juga evaluasi anggaran. Selain itu, Iwan Hendrawan menyebut, apel ini juga memastikan kesiapan Rumah Sakit Jiwa Jampi dalam rangka menghadapi pemilu 2024, baik Pilek, Pilepres, dan Pilkada mendatang. Upacara gabungan ini pertama, titik beratnya adalah peningkatan disiplin. Selanjutnya dari upacara tadi, kita ada diskusi juga sama Pak Sekda, persoalan bagaimana peningkatan pelayanan, termasuk juga evaluasi anggaran yang sudah turun dari Kementerian Negeri. Karena kita berharap memang untuk fasilitas salana personal layanan bisa ditambahkan, karena memang dalam rangka Pilkada ini juga, kita juga, pemerintah juga ada hal yang harus disiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan pasca dari Pilek dan Pilpres. Terima kasih telah menonton!